Terima kasih. All the magic that we have seen in the movies for the past like 5-7 years is actually here. Ini teknologi sudah ada, sekarang sudah ada beneran. Semua orang bisa pakai. And it's not rocket science, you don't need a PhD to do this. Oke, let's start. Oke, sedikit tentang saya. Saya dulunya programmer. Saya cuma bisa satu bahasa, C and C++. The entire year saya ngerjain OLTP system, spesialis di pembayaran dan core banking system. Dan baru akhir-akhir ini mulai tertarik ke deep learning, kayak gitu. Terus favorit toolsnya sama kayak Pak Budi. GCC, G++, TensorBoard, DBX, GDB, Fallgreen, plus Vim. Nah, Vim itu menu wajib. Jadi, biarpun saya pakai Windows, Vim selalu saya install pertama. Jadi, kerjaan saya di Accenture. Buat yang nggak tahu Accenture, Accenture itu perusahaan professional services. melayani, membuat strategi bisnis high level. Kemudian sampai strategi bisnis yang bisa dieksekute. Kemudian dieksekusi sampai akhirnya menjadikan business value. Jadi, ada business impact seperti itu. Dan tugas saya itu kalau sehari-hari ngerjainnya apa? Ngitungin total cost ownership, investment. Invest di teknologi ini, BIP-nya kapan. pemilihan teknologi, design decisions, architectural decisions, dan seterusnya. Jadi, ngitungnya mostly Excel. Nggak ada pakai debugger kalau siang, tapi kalau malam atau weekend, back to basics, debugging, the core dump files, etc. Oke, next. Oops. Automatically berubah. Pim. Ya, shift F5. Thank you very much. Oke, next. Ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Coba tolong dihitung. Ada berapa kucing? Oke, dua atau tiga detik tadi jawabnya. Thank you very much. Yang sisanya apa yang bukan kucing? Es krim. Oke. Vanila atau karamel. Oke, dan guess what? Komputer bisa melakukan ini dalam 20-25 milisecond. Aduh, ini klikernya ya. Ah, oke. Jadi, di sini kita bisa melihat si komputer bisa nebak yang mana yang kucing dan mana yang... Dan, oke. Ini data setnya belum saya ajarin tentang es krim. Jadi, es krim nggak dikotakin sama dia. Tapi ada yang bisa lihat nggak? Ada yang salah atau udah benar semua? Ada yang salah, oke. Yang salah berapa? Dua. Oke, this is the computer vision that we have now. It's radical, tapi belum ngalahin kekuatan manusia memang. But, it's getting there. Oke? Oke, next. Berapa orang? Ayo, soh, hitung. Kalau ada yang bisa saya traktir, somai. Seminggu. Lima detik. Tuh, wak, gak, pat, mat. Oke, out. Siapa yang mau jawab? Nggak ada yang jawab kan? Nggak bisa jawab kan? Aduh, ini susah deh. Si computer visionnya bilang ada 68 dan saya udah ngitung beneran ada 82. Jadi, masih miss. Oke? But anyway, ini salah satu aplikasi yang udah diterapkan sekarang untuk ini yang disebut namanya object counter. Kita bisa ngajarin ini orang, ini kucing, atau bahkan kalau ada teman-teman yang punya problem rumahnya sama kayak saya, suka ada tikus sliveran, pengen tahu populasi tikus di rumah itu kalau malam-malam ada berapa, you can actually do it. Kita bisa bikin training data set, tikus kecil, tikus gede, tikus imut-imut, dan seterusnya total ada berapa populasi tikus di rumah. Oke, next. Oke, computer vision di Indonesia. Ini baru kemarin, jadi bandara udah mulai dipasang facial recognition CCTV. Oke. Oke. Surat hilang ya, udah berlaku. Kemudian, nah ini yang agak, apa namanya, lumayan menarik. Which is, saya happy banget. Cominfo udah pasang sensor porno ya. Ini juga sebenarnya pakai teknologi computer vision. Teknologinya gimana sih? Seperti biasa, ada crawling engine yang nge-crawl website. Tiap ada tag IMG HRF, diambil image-nya, kemudian di-inference, di-check. Ini gambar masuk kategori porno, diprediksi apakah ini gambar porno atau bukan. Begitu ini gambar porno, dan saat gambar pornonya melebihi, let's say, threshold, maka dianggap website ini sebaiknya di-block, dan seterusnya. Oke. So, sebenarnya ini udah kejadian ya, sudah berlaku. Ya, dan ini sama CCTV juga. Oke. Jadi, ada yang tau gak sih computer vision itu apa sih? Computer vision itu adalah sebuah teknologi di mana kita akan membuat komputer itu meniru visual systemnya manusia. Dan, nanti kita akan lihat evolusinya. Di tahun 2015, computer vision yang kita punya sekarang ini, sudah melebihi kemampuan manusia. Jadi, it's actually udah sampai superhuman capability. Nah, itu ceritanya gimana? Kita coba lihat. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang banyak sudah diterapkan. Mungkin udah ada yang pernah kena tilang ETLE, tilang elektronik. Ada yang udah kena? Oke. Satu, dua, tiga, empat, oh banyak. Pada bandel-bandel kayaknya. Nah, itu udah salah satu use case yang udah berlaku ya, dari tahun lalu. Kemudian juga, yang terakhir ini adalah untuk di traffic management system, untuk di smart city. Ngitung traffic, ada berapa mobil, berapa motor, berapa bis, berapa bajai, berapa ojek, berapa grab, berapa ojek online line, dan seterusnya. Klasifikasi, groupingnya, segala macam, udah bisa disegmentasi dengan tepat. Dan yang terakhir, yang paling breakthrough adalah self-driving car. Oke, FYI di depan ini, saya bawa salah satu komponen dari self-driving car. Punyanya Tesla, mungkin ada yang tau Tesla, Tesla-nya Elon Musk. Jadi ada salah satu komponennya itu disebut, namanya komponen computer vision. Jadi, nanti saya jelasin lebih lanjut lagi. Nah, ini kebetulan saya bawa, nanti saya demoin. Oke, dan terakhir juga, ini yang menarik, nanti juga akan saya demokan, ini adalah activity recognition. Ada yang punya Xbox Kinect? Tunjuk, satu, dua, tiga, empat, lima, oh banyak banget. Xbox Kinect dibikin tahun sekitar 2004-2005. Dia dengan bekerja pakai sensor cahaya, jadi dihujani sensor cahaya ke objek yang di depannya. Dan akhirnya dia bisa mengira-ngira objek di depannya itu surface-nya seperti apa. Dan itu alatnya cukup mahal, gitu. Dan sekarang saya bisa pakai webcam buat Rp170.000, beli Tokopedia kemarin. And we can actually do it, gitu. Untuk teknologi yang mirip, tapi memang distance-nya belum ada. Tapi itu nanti akan kita lihat nanti ya. So, stay with me. Oke, computer vision itu ilmunya ada banyak banget. Jadi, kita bisa jadi PhD cuma untuk dalemin computer vision aja. Jadi hari ini saya hanya spesifik computer vision yang akan dibahas, itu hanya terkait image classification, object detection, dan segmentation. Nah, kita bisa lihat di sebelah kiri, ini yang disebut yang ini, yang kucing, this cute little cat. Ini adalah yang disebut image classification. Di mana saat kita memasukkan gambar ini ke sistem kita, computer vision kita, dia akan tahu bahwa ini gambar kucing. Step kedua, sekarang si computer vision bisa tahu bahwa ini ada gambar kucing di sebelah sini, dengan pakai namanya bounding box. Di tahap berikutnya adalah object detection, di mana kita bisa melihat multiple object di dalam satu gambar, dengan asumsi sudah di training dulu sebelumnya. Di sini kita bisa lihat ada kucing, anjing, dan bebek. Oke, dan itu semua masih bounding box. Dan yang terakhir, ini adalah instance segmentation, di mana analisanya itu dilakukan sampai piksel per piksel. Jadi ini jauh lebih akurat. Oke, jadi kita hanya akan membahas subkategori dari computer vision yang disebut visual recognition. Oke, next. Oke, nah ini baca, saya kemarin ada twitter bagus banget, saya sampai ketawa ngakak ya. I really love this joke. If it is written in Python, most likely it's machine learning. If it is written in PowerPoint, most likely AI. Why? Ada yang bisa jawab? Oke, so since we are all geek here, right? Jadi, if possible, we should stop using AI in this room for 5 minutes, please. Kita bisa ngomong AI itu di subfield dari AI-nya. Jangan ngomong AI yang broader sense. Karena AI broader sense is good saat kita ngomong ke non-technical team atau orang-orang yang gak gitu paham tentang AI. That's fine. Tapi kalau sesama fellow engineer, please stop using AI. Talk about the subfield specialization di bawah AI yang akan kita bahas itu yang mana gitu. AI is such a broad topic. Oke. So, apa sih bedanya AI, machine learning, dan deep learning? Oke, this is really annoying by the way. Oke. Definisinya dulu. AI. Oke, jadi AI itu ada beberapa definisi. Saya ambil definisi yang secara filosofis dulu. Gak usah yang teknis. Secara filosofis, AI itu adalah AI itu secara banyak filosofi secara filosofi itu dibuat sebuah sistem yang intelligent machine. Mesin yang misen cerdas yang hampir mendekati kemampuan manusia. Kurang lebih kayak begitu. Dan by definition itu tuh susah untuk di achieve. Kenapa? Supaya, karena AI itu banyak subfield bidang di bawahnya supaya kita tuh selalu akan melakukan kemajuan. Seperti itu. Sama kayak Indonesia, visi-misinya apa sih? Jadi negara apa namanya makmur, sentosa, semua orang sejahtera. Itu kan visinya bagus banget, tapi kan itu akan jadi tujuan utamanya kita. Cuma untuk achieve kesana kan butuh bertahap seperti itu. Nah, AI pun secara filosofi seperti itu. Nah, untuk bisa achieve goal-nya AI tadi membuat intelligent machine, kita pakai teknik yang disebut machine learning. Dan ini sudah ada sejak tahun 50-an benih-benihnya sampai akhirnya mulai adopsi banyak di tahun 80-an. dan di tahun 2010 ada cabang baru lagi dari machine learning yang disebut deep learning. Jadi deep learning ini mulai masuk ke adopsi itu hanya kurang lebih sekitar 9 tahun. Sebelumnya teori-teori sudah ada tapi implementasinya itu masih belum banyak. Nah, ini sejarah saja sedikit. Nah, ini kalau tahu ada yang pernah nonton imitation game Alan Turing? Tunjuk tangan please. untuk anak-anak informatika kayaknya kalau mau masuk sekolah nonton imitation game itu wajib banget harus nonton. Jadi waktu Alan Turing bikin terminologi pertama Alan Turing dan beberapa chief scientist waktu itu waktu itu hanya bentuknya teori. Dan waktu ini yang disebut AI winter. AI winter itu hanya teori-teori-teori implementasinya tidak ada. Ya iyalah, tidak ada. Ini komputernya pakai waktu itu masih komputer analog dan bentuknya masih powerful apa powernya gak sekuat kayak sekarang. Dan sampai akhirnya mesin komputer udah mulai cukup kuat di tahun 80 akhirnya makin makin powerful sampai akhirnya di tahun 2010 masuk adopsi deep learning. Oke, saya agak cepat sedikit. Nah, ini kategori umum machine learning itu di paling bawah kemudian di atasnya itu ada speech yang tadi pagi Pak Oscar sebut. Makanya tadi kalau lihat ada yang lihat gak slide-nya Pak Oscar berapa kali dia pakai nyantumin AI dikit banget. Dia ngomong speech speech, speech. Karena itu jelas banget benda yang diomongin itu hanya sub kategori dari AI. Nah, termasuk yang hari ini hari ini kita hanya akan membahas vision dan lebih spesifik lagi hanya untuk object detection aja. Oke. Kemudian language ini untuk yang apa translation natural language understanding processing dan seterusnya termasuk chatbot salah satu aplikasinya. Oke. Dan deep learning ada di di bawah dari machine learning ini. Oke. Nah, sekarang nah bedanya apa sih machine learning sama deep learning? Ini kurang lebih saya buat cepat aja ya. Jadi ada beberapa perbedaan utama dari data source machine learning itu biasanya bentuknya tabular kalau deep learning itu biasanya unstructured image, video, dan seterusnya number of features features itu atribut yang mau kita analisa biasanya machine learning itu hanya puluhan sampai ratusan gak banyak kalau udah image video, audio itu titik sampel yang akan kita analisa itu bisa sampai jutaan bisa sampai puluhan juta. Oke. Kemudian nah ini yang menarik hardware-nya kalau untuk machine learning tradisional kita pakai general purpose CPU itu masih bisa tapi untuk deep learning kita butuh chip baru desain-desain chip baru makanya nanti kita akan lihat jenis chip yang baru seperti apa. Nah jadi ini kurang lebih algoritma-algoritma yang banyak digunakan saat periode machine learning sebelum pre-deep learning jadi untuk vision ini ada Viola Jones ada HOG kemudian speech ini speech synthesis dan juga hidden Markov model hidden Markov itu generic ya umum bisa dipakai untuk macam-macam tapi untuk case ini dipakai untuk speech to text kemudian kalau pernah ada yang pakai Google Translate ini waktu itu Google pakai teknologinya ini algoritmanya statistical machine translation nah di tahun 2010 ini terjadi migrasi besar-besaran oke untuk vision sekarang mulai dibuat algoritma baru dan semua deep learning base udah gak pakai algoritma ini dipelajari untuk teori aja tapi untuk practical sekarang udah gak ada yang pakai semua pindah ke sini oke next nah ada yang udah nonton ini ada yang tahu film apa Inception oke Inception ini film apa namanya favoritnya Google Engineer jadi waktu dia bikin neural network yang baru neural network yang baru itu layarnya dalam banget sampai akhirnya dikasih nama Inception Engine oke nah ini orang-orang dibalik deep learning yang mempromosikan deep learning ini yang pertama nih ada Yan Lechun dia chief AI-nya LFB kemudian Andrew Ang Andrew Ang ini salah satu influencer juga dia dulu di Baidu Google kemudian dia bikin Coursera Li Fei Fei dan ini si Alex nah Kang Alex ini yang memulai revolusi deep learning dimana dia tuh gamer dia tuh biasa nge-game sampai satu ketika ada perlombaan namanya klasifikasi gambar image snap namanya terus dia mikir gue coba deh GPU gue bukan buat game doang dia coba GPU-nya dipakai untuk nge-klasifikasi gambar dan dia menang perlombaan di tahun itu dan sejak itu semua orang pindahan langsung berdoa desa pakai istilahnya machine learning deep learning accelerator atau dalam konteks ini GPU oke termasuk juga ini Alex nanti kita akan lihat ini nah jadi revolusinya itu tahun 2012 itu AlexNet dibuat jadi dulu ada perlombaan sorry tim yang di atas aku kayaknya udah gak pakai clicker aja deh nyerah ditolong next aja ya next nah ini jadi bentuk neural network kurang lebih seperti ini saya gak mau jelasin bisa baca di youtube next please dan ini kita bisa lihat di sebelah kiri oke next next lagi dua next jadi ke kanan ini adalah jumlah layer-nya dari tahun ke tahun jumlah layer dalam neural network itu tambah banyak kenapa? karena processing power hardware juga tambah besar dan di saat yang sama error rate-nya prediksinya yang salah itu juga ikut turun oke next nah kenapa CPU gak cukup karena CPU itu didesain core-nya untuk general purpose core dan akhirnya untuk workload yang khusus model deep learning itu dia gak jumlah dia tidak bisa mendukung parallel processing yang massive sedangkan GPU di awal didesain itu dia punya banyak core contoh GPU disini dia punya 5.120 core core-nya core simple tapi bisa melakukan operasi yang simple tapi luar biasa banyak mungkin sama kayak anak mahasiswa S1 disuruh ngerjain soal baca tulis hitung tambah kali bagi tapi ada seribu nomor dibanding sama anak SD ada 100 orang satu anak S1 dibanding lawan anak SD yang 100 orang ya akhirnya kalah cepat juga gitu mungkin analoginya seperti itu oke nah ini nanti teman-teman bakal dengar sering dengar kalau di deep learning ini ada banyak chip-chip desain baru yang disebut kategorinya ini deep learning accelerator fungsi macam-macam nanti bisa cek di google oke next nah jadi konkretnya apa sih oke next lagi jadi oke jadi ini saya ambil analogi paling sederhana ya computer vision ini nanti jalannya di atas deep learning stack di sebelah kiri kita bisa lihat ya bahwa ini general software stack that we already know love and hate oke sebelah sini dari infrastruktur virtualisasi OS runtime sampai aplikasi naik ke atas dan untuk hal yang sama untuk bisa ngejalanin deep learning workload kita punya stack yang mirip di sebelah kanan beserta software-software di dalamnya mulai dari virtualisasi untuk GPU-nya driver library framework dan seterusnya ke atas oke next lagi nah secara umum aplikasi kita ini aplikasi kita yang biasa kita bikin ini owner-nya adalah development team proses model developmentnya agile dan seterusnya waterfall plus jenisnya bisa web app ataupun mobile app nah di saat yang sama ada kotak lain di sebelah ini yang disebut computer vision system dimana sistem itu nanti akan punya ada punya dua building block besar yang pertama itu untuk training dan yang kedua adalah inference inference itu adalah mesin prediksi kita kalau udah ngomong machine learning itu kurang lebih apapun jenis machine learningnya itu pasti ada dua tahap tahap untuk eksplorasi discovery data preparation setelah itu selesai kita punya machine learning model setelah itu mulai di deploy untuk melakukan prediksi prediksi itu apa jadi saat kita masukin gambar si mesinnya akan melakukan prediksi oh ini gambar kucing oh ini gambar mobil mobil ada berapa ada lima dan seterusnya oke nah menghubungkannya gimana as you can guess next next please pakai API kita kirim image atau video untuk yang image kita bisa langsung kirim satu-satu kalau untuk yang video kita harus pakai API khusus untuk streaming API next oke next lagi nah ini computer vision life cycle dimulai dari trainingnya dulu training itu biasanya selalu dijalan di server atau di komputer yang punya deep learning accelerator konteks ini GPU next lagi kita satu harus punya neural networknya terus training parameternya ini ada banyak ya disini kita harus paham di semua oh iya dan satu lagi neural networknya kalau gak jago-jago banget udah pakai aja yang udah ada saya saranin sih pakai aja yang udah ada tinggal pilih pilih use case-nya apa neural network yang sekarang tersedia itu udah banyak kita pilih satu kita pakai that's it udah gitu nanti karena kerjaannya udah banyak sebenarnya kerjaannya yang berikutnya apa nge-set training parameternya sama nge-labelin image image-nya itu untuk training itu harus kita labelin bikin bounding box satu-satu gitu jadi nanti akan kita lihat proses effortnya untuk nge-label image itu juga cukup painful juga oke next nah setelah itu kita nanti ini yang disebut training data set training data set ini ada banyak macam-macam ada yang umum kita bisa ambil dari Coco, ImageNet, Pascal, Fock kita bisa lihat ini ada 20 ribu gambar 50 ribu gambar kita bisa ambil dan udah di-labelin semua kita bisa ambil sebagian kita modify sedikit untuk jadi bikin custom data set ke kita untuk kita ubah-ubah seperti itu setelah itu kita jalanin training dan kita dapat train model train model ini kalau kayak teman-teman biasa develop software ini binary-nya yang nyawanya nih setelah di jalanin training proses training itu bisa makan waktu lama banget bisa beberapa jam bisa beberapa hari oke next setelah udah selesai kita akan deploy train model ini ke inference server nanti akan saya demo-in adalah hanya inference-nya aja training-nya enggak karena training-nya itu painful banget you don't see it karena kalau saya tunjukin nanti pada bubar semua jadi mendingan enggak usah kita tunjukin yang inference-nya aja oke next nah sama rumusnya kita harus punya neural network model-nya apa kemudian inference parameternya apa ukuran gambarnya berapa persisinya berapa dan seterusnya dan train model yang udah jadi tadi dimasukin ke sini next lagi dengan input image video next lagi sampai akhirnya jadi namanya prediksi nah hasil akhir ini yang nanti akan dicari oke next lagi nah ini next nah ini kerjangan saya tiap hari dari pagi sampai sore jadi saya setuju tadi Sergei I think Sergei you made a very good point it all must be driven by the business impact what is when we do something so what we got to understand the impact of what we're doing for example this is just example drive sales atau increase customer loyalty dan seterusnya for example saat kita ada problem bisnis dan kita lihat oh problem ini mungkin bisa disolve dengan computer vision nah kita mulai tahu nih ini impactnya apa sih seperti itu bisa jadi improve customer experience mungkin di tadi sponsor Bukalapak mungkin Bukalapak daripada teman-teman cuma ngetik aja nge-search product bisa gak sih kita ambil gambar capture pakai kamera langsung dia search automatically tahu oh kamu barusan ngefoto sepatu lari adidas warna biru udah bisa ya keren nah itu contoh kayak gitu oke next lagi nah semua business impact ini harus ada tangible value-nya economic value-nya apa sih misalnya customer experience meningkat berarti conversion rate tambah tinggi next lagi oke nah ini yang information economics actually this is quite complex subject saya gak mau ngabisin waktu disini tapi kurang lebih kita nge-drive dari sebelah sini teknologi perspektif itu selalu business owner selalu ngeliatnya cost ngeliatnya cost tapi cost ini akan membawa revenue baru oke nah ini yang harus kita buat kalkulasinya seperti apa setelah itu dari cost ini cost business itu akan bisa balik lagi ke teknologi untuk melakukan cost recovery dan kita bisa melakukan research development dan seterusnya oke next oke nah ini sedikit pemilihan teknologi next lagi nah ini nanti ini kurang lebih stack yang saya buat ya nah ini ada opsi-opsinya opsi pertama infrastructure as a service kita sewa di cloud atau kita bikin sendiri on premise on a server or even in a desktop I do it in my desktop oke platform as a service ada dua jenisnya ada yang punya kemampuan training dan inference dan ada yang punya kemampuan inference aja oke plus skill di sebelah kiri oke ini semua next lagi nah ini ada warnanya beda-beda ini warnanya apa kalau yang warna biru muda ini dikelola sama kita sendiri yang biru tua dikelola sama si vendor cloudnya nah otomatis yang warna yang ini ini bakal butuh effort banyak disini kita bisa lihat investment cost di sebelah kiri itu akan relatif paling tinggi dan butuh skill paling banyak karena kita maintain semua sendiri sampai ke sebelah sini nah yang sebelah sini ini biasanya easy win oke banyak yang bisa langsung nyobain bikin computer vision langsung join di masuk ke cloud provider oke next next oops back back nah ini contoh use case nya kalau untuk yang PAS yang sebelah sini ada AWS recognition ada Azure custom vision dan seterusnya bisa dilihat bisa dicoba dan relatif terjangkau menurut saya yang ini yang apa nih eh sorry yang yang sebelah sini PAS itu relatif terjangkau tapi kalau ada IAS you better do some calculation because it can be quite costly untuk sewa mesinnya oke next lagi nah ini teman-teman yang mau tertarik sama computer vision at least learn the basics belajar ini CS231N ini di Stanford University ada basicnya sebaiknya belajar dulu soalnya agak agak banyak istilah-istilah baru setelah itu nanti cari use case nya apa ya next lagi bisa buat image search next next image analytics terus terus dan macam-macam plus next lagi kita bisa bikin public data set kita bisa bikin data set kita sendiri kita bisa gabungin dari yang udah ada custom punya kita kita augmentation dan kita training setelah training kita mulai gabungin integrate ke aplikasi kita jadi bayangin ya computer vision ini is just one one activity di sebelah kiri dan akhirnya harus digabungin sama aplikasi bisnis kita di sebelah kanan oke next eh ini oke ini kalau biar seru sebentar ya aku minta 2 menit aku udah siapin soalnya demo nah ini disini kita mau jalanin demo ya object detection cepat aja gak lama oke disini kita bisa lihat yang di sebelah kanan ini adalah GPU resource karena kita akan melakukan ini gak pake CPU CPU nya minim banget ini hanya pake GPU oke sekarang kita akan coba jalanin komen ini ya dia akan melakukan object detection nah ini dia lagi ngebangun building neural network nya ini neural network nya pake YOLO versi 3 ini ada sekitar 73 layers nah ini sekarang saya pake webcam saya sebenernya ya there you go ada berapa orang disini kita bisa langsung hitung thank you nah ini kita bisa lihat ya oh lampu lampu kalau ada lampu ya ada Pak Budi juga terdeteksi dideteksi sebagai Jedi bukan Pak Budi oke ini satu dan demo yang satunya lagi adalah bentar ya switch dulu oke nah yang ini ini adalah post detection post detection itu adalah sebentar ya Pak Budi Jedi please Jedi Master thank you very much oke terima kasih sorry waktunya agak over oke ya terima kasih teman-teman kalau ada pertanyaan email saya ingin sebenarnya punya cita-cita ya di tiap universitas itu terutama Stanford Harvard dan juga beberapa kampus-kampus lain itu lagi banyak bikin image data set syukur-syukur kalau di Indonesia kita bikin keroyokan gitu ya karena jujur aja saya sih kalau disuruh bikin neural network design baru gitu ya kayaknya saya otak saya gak nyampe juga sih kita mending kontribusi kayak tadi yang bisa kita bantu apa sih bikin public data set disebar gitu buat misalnya untuk makanan sehat makanan gak sehat dan seterusnya kayak gitu atau yang lain gitu oke terima kasih teman-teman selamat sore selamat menikmati